Tun Semoga kita bisa selalu bersama selamanya ya Tadi itu Mutia hampir nabrak nun putri Abah, kalo begini caranya kayaknya udah paling bener Abah tuh temuin Mutia Teh, kok ketawa? Ya, Dok Kan lucu lah tuh Dok Abah nyuruh Abah ngomong sama Mutia Terus Abah berharap dengan Abah ngomong sama Mutia Mutia teh jadi ngedengerin Abah gitu, jadi gak ngelakuin itu Ya gak mungkin, Hatu Dok Nih Tateh kasih tau ya, Mutia teh sakit Jadi apapun yang dia lakuin, dia teh ngerasa bener Jadi gak ngaruh kalo Abah ketemuin Mutia mah Teteh jadi pengen ketemu sama kamu Mutia Teteh jadi pengen ketemu sama kamu Mutia Teteh jadi pengen ketemu sama kamu Mutia Tapi gimana caranya ya? Maaf, telat. Tadi saya dari pavilion. Emang tempat lo di sana kan sebenernya dong? Telat gimana sih? Kak tuh kenapa sih? Kalo ngomong ada filternya kayak gitu. Rido bicara dengan sopan loh kak. Tapi kenapa malah tuan muda yang terhormat, cara bicara dan sikapnya tuh tidak terhormat sama sekali? Lu bucin juga pake logika lah. Ya kakak juga kalo gak mau pake etika. Kalo kakak mau orang lain menghormati kakak, kakak juga harus bisa menghormati orang lain. Tanpa harus memandang status sosial atau yang lainnya. Ini bisa gak ya? Makan kita tenang, nyaman. Lu besok mendingan ke kantor put, mama juga. Ngapain mama kantor? Enggak, jadi tim BDO yang baru besok mau dateng. Aku mau ngetahlin putri sama orang ini yang namanya Zen. Mama juga ikut rapet Greg sih, jadi mama tau nih update perusahaan kayak gimana. Zen itu yang kamu maksud? Udah lu gak usah ngajak dia. Ini si putra kakak terjadi-jadiin gak usah kucampur. Kandungan lu udah tujuh bulan kan? Bentar lagi kontrak lu selesai sama dia. Jangan dilibatin di perusahaan terlalu banyak nih orang. Hari ini tuh rasanya emosi aku tuh diaduk-aduk seharian. Punya kakak satu, tapi selalu aja bikin kesel. Selalu aja omongannya tuh nyelekit ke hati. Dia tuh kayak gak punya hati, tau gak? Mau gak mau, suka gak suka, berat atau enggak ya. Ini semua memang harus kita jalanin kan? Iya, tapi kan maksud kak? Dan kita kan memang juga gak bisa memperpanjang waktu. Kita berdua harus sama-sama sadar kalau waktu kita untuk menyelesaikan ini semua juga semakin dekat. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Do? Aku tahu, kamu punya perasaan yang sama seperti yang aku rasain. Tapi kenapa sih kamu sama sekali gak mau berjuang? Kamu seolah membiarkan perpisahan itu nantinya datang begitu aja. Aku mau kamu berjuang, Do. Berjuang buat aku. Buat Utun. Buat diri kamu sendiri. Buat diri kamu sendiri. Buat diri kamu sendiri. Eh, Abah? Mau kemana Abah? Udah malam kayak gini. Kamu ngapain di sini malam? Ya, saya harus cerita sih sama Abah. Jadi ada, ada sesuatu yang memberatkan buat saya untuk menjawab kalau non putri itu bertanya sama saya, Abah. Soal? Soal perasaan. Ya, padahal yang saya mau kasih tau ke non putri yang saya mau jawab itu udah di ujung lidah Abah. Saya mau bilang sama non putri bahwa saya juga punya keinginan yang sama seperti non putri. Tapi karena ini semua kenyataannya seperti ini ya itu gak akan mungkin terjadi kan? Kamu mencintai mampu terindung sekarang. Pertanyaan itu yang saya gak bisa jawab, Abah. Itu pertanyaan saat ini. Ya, tapi hati sama otak saya gak sinkron untuk menjawabnya. Terima kasih telah menonton! Tuan. Semoga kita bisa selalu bersama selamanya ya. selamat menikmati selamat menikmati mudiya tate harus bisa hubungin kamu tate harus ketemu sama kamu mudiya nomor yang ada 7 sedang tidak aktif atau berada di luar jangkawan ya gak aktif lagi tapi kan dia di Jakarta masa dibilangnya di luar jangkawan berarti ini mah ganti nomor namanya tapi ya pasti ganti nomor sih orang penampilannya aja berubah dulu kan kampungan sekarang enggak epigram sama aja gak aktif juga masa gak pernah update update kan penampilan di at baru keren kenapa gak ya update ya DM mutiya kamu dimana tete mau ketemu hmm mutiya pokoknya kamu harus balesin sakit hatinya tete juga kalo bisa ngotorin tangan kamu kalo bisa ngotorin tangan kamu kenapa harus pake tangan tete hebat kamu tia hahaha bravo tapi ngomong-ngomong kamu keberanianya dari mana hahaha whatever lah itu gak penting yang penting kamu lakuin semua itu dengan keren hahaha mungkin keberanian itu muncul karena rasa sakit hati saya kali ya Bu iya bagus sih hahaha tapi saya juga jadi harus lebih maju lagi lebih berjuang lagi untuk menghancurkan musuh saya hmm semangat ya Bu buat kita berdua pastinya bayang-bayang kelelah masa lalu saya yang nyakiti itu membuat saya gak pernah kehabisan cara untuk menghancurkan musuh saya hmm hehehe 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 bu hmm kakak mantan tunangan saya nge-DM saya dia bilang mau ketemu hmm nah kamu nya mau ini mobil kamu kenapa baret panjang begini hmm hmm ya beginilah mah nih orang kampung nih kalo dipinjemin mobil bukanya dirawat lo dirusakin lagi gak tau diri banget sih lo lo gak ada rasa syukurnya lo Do tenang aja Tuan Muda orang kampung ini masih Tuan Muda butuhkan kok sampai beberapa bulan kedepan ya udah bagus udah sana packing awas lu berubah pikiran manfaatin adek gue ya nanti pada saatnya aku juga akan ikut pergi Kak sekarang ketika ketika ketika